Intro 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 Halo, saya Wukupan Cenggu Balik lagi di Kobomax TV Jadi di depan Kopa ini ada lote yang pelasa Dimana dibawahnya tuh ada Sam Popup Store Yang bakal kita bahas nanti ya Di next vlog, oke Dan kita bakal bahas ke Myeongdong Ada apa aja sih tempat seru disini Iketin terus vlognya ya Intro 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 Nahbar bisa Aku katakan Terima kasih telah menonton Ini nih, jadi kayak ada satu lorong di Myongdong Station Ada dua toko sih sebenarnya, jadi buat Kevin nih yang belum tau Tokonya itu ini nih Jadi di dalam tuh banyak banget CD-CD lengkap deh, pokoknya lihat deh Sekilas aja ya Dan harganya semua murah-murah, parah Jadi kalau kalian ke Korea harus banget ke sini Dan kita coba ke toko satu lagi, jadi tinggal lurus aja dari sini Dan lurus ke ujung, belok kanan, sampe Ntar ya Fina Kesini, oh iya, satu lagi disini buat kalau beli kaos kaki murah Disini nih Disini kaos kaki itu 10 plus 1, jadi 10 ribu Satunya itu 9 ribu Eh, seribu doang Satunya seribu won doang Jadi beli 11, 10 ribu Nah, ini murah-murah disini kalian bisa Bisa lihat-lihat Banyak banget Itu udah banyak banget Udah 10 man Ini surganya kos kaki guys Nah, kita lanjut ke toko kpop satu lagi disini Kalau udah mentok, belok kanan Nah, ini dia Ini dia Ini ya, deket pintu keluar Exit, berapa? Exit 2, 3 Disini nih Ini banyak banget, ada stiker Standy-standy gitu Dan di dalemnya ada album CD, DVD Kalian bisa lihat Ya, jadi kalau kalian yang ke Korea Harus banget kesini Karena Lengkap banget Semua ada Oh, iya disini mau beli NCT NCT Iya, mau beli NCT Jadi beli GOT7, Stray Kid, NCT Disini banyak banget Barang-barangnya Terus kalau masih ada poster dia kasih Kalau udah nggak ada, ya nggak ada Banyak banget disini album-album yang Yang super lanta Ya, karena tinggal satu Tinggal NCT Kalau yang itu kan udah lama Tuh Alhamdulillah Alhamdulillah, thank you Yeay Kita sudah beli album Jalan lagi Wow, line stick, line stick Ada Tata Banyak, line, line, line Standy-standy Banyak, line, line, line Banyak, line, line, line Banyak, line, line 1x1 Jadi beli ini semua Ya Di dalemnya tuh Wah Ini barang-barang surgawi Untuk para fan girl, fan boy Tuh buat fan boy Ini nih Buat yang fan boy, fan girl Ini nih Jadi banyak banget Disini barang custom Barang Ya Buatan fansite Gitu-gitu sih Wow Ini ada Guthun juga Guthun Jadi rame banget Lihat deh Wow Di beli ini semua Ini tuh harganya Rp28.000 Wah Oke Tendam Oke Sekarang kita sudah sampai hotel Dan ini dia Apa pengen ngebuka Kita tadi belanja apa aja sih Pertama dari yang koskaku dulu kali ya Itu Hanya Rp10.000 Dapet Rp10.000 guys Ada yang 1 2 3 Eh Dapet Rp11.000 Maaf Cuma Rp10.000 won Itu sekitar Rp130.000 Jadi satu min cuma Rp13.000 Dapet ini semua guys Lihat Wow 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 Jadi Kalian kalau ke korea tuh Lanjut banget lah ya Beli kos kaki Kita lanjut ke Ini Tadi yang stiker-stikernya Jadi Beli apa aja Nah Disini beli stiker Stiker Got7 Ini Ada BTS Hanya berapa sih Kayaknya Rp2.000an Rp4.000an Rp4.000an Terus ada Stan Daniel Icon Icon Ibu Ini Cuma Rp6.000an Dan Gajar Rp6.000an 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 Ada yang unofficial Sengaja Barang official Ya Tadi cuma beli dikit sih Hari ini Karena kita Bawa tasnya tuh Engga terlalu Gecil Ini Karena titipan Titipan Ibu Negara ya jadi ada Gatshite yang baru ya ini yang baru nih NCT Dream jadi kalau kalian beli album di sana yang baru itu pasti dapet poster nih masih poster NCT itu gitu nah jadi segitu aja video untuk rekomendasi untuk membeli barang-barang Kpop dimana sih kalau di Myungdong itu ada di Myungdong Station di bawahnya situasi jadi kalian kalau udah nyampe Myungdong Station jangan naik ke atas langsung ke yang tadi tuh nah disitu ada dua toko Kpop dan satu kos kaki jadi rekomendasi banget kalau kalian ke Korea karena disana harganya itu murah banget ya contohnya kayak yang mana ya paling murah ini harganya cuma Rp11.000 tuh lihat kan jadi thank you udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa klik subscribe sekarang dan juga share ke temen kalian mungkin yang baru mau ke Korea gitu mungkin ya akhir bulan ini atau mungkin tahun depan karena harus kalian wajib banget beli barang-barang tadi di Myungdong Station karena murah-murah banget dan lengkap gila ya dan akhir kata Kopa Cinggu Sarangyo di Myungdong